Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel murai indo channel yang selalu membahas tentang rawatan murai batu dan hal-hal yang berhubungan dengan murai batu kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan murai batu ya walaupun kemarin ada gagalan dalam proses perawatan yang mengakibatkan burung saya itu mati yang satu ya karena proses perawatan yang kurang konsisten tidak terawat lah bisa dikatakan burung malah jadi alias mati ya sebenarnya sangat sedih sekali karena burung itu adalah burung yang selama dari kecil dari trotolan kita rawat kita besarkan sampai burung usia tiga tahunan malah burung sekarang mati Hai nah sekarang untuk pembahasan kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang murai batu yang kita tidak berikan ekstra fooding sama sekali ini sebenarnya burung sudah kita rawat dengan perawatan nol ekstra fooding ya sebelumnya mungkin sobat sudah melihat bagaimana rawatan yang sempat kita berikan untuk burung ini ya yang di awal-awal burung diam saja sempat di hari kelima burung semakin gacor mau gacor intinya ya setelah gacor lalu kita berikan yang namanya sesuai dengan namanya apa namanya eksperimen ya ternyata langsung saya berikan ekstra fooding berupa jangrik ya dari satu dua tiga sampai kalau nggak salah lima ya lima ekor jangrik saya berikan pada burung murai batu ini alhasil memang burung mau bunyi tetapi dengan berjalannya waktu dengan kesibukan saya dengan usaha yang saya geluti sekarang ini burung tidak terawat lagi dan saat ini saya eksperimen lagi saya nol ekstra fooding tidak diberikan ekstra fooding hanya fur coklat saja ini adalah fur top song warna coklat ini yang biasa saya pakai tapi Alhamdulillah sih Oh untuk kotorannya tadi pagi Alhamdulillah berbentuk pasta ya seperti Om Eko atau channel DRK yang jelaskan Insyaallah burung ini sehat tapi di area mata sepertinya ada bulu-bulu baru baru tumbuh di alis mungkin habis rontok sekarang dia sedang tumbuh nah ini sudah kita berikan rawatan nol ekstra fooding untuk meriset bagaimana sih nanti eh apa namanya pemberian ekstra fooding yang pas untuk murai batu ini dan rawatannya pun kita harus konsisten ya di minggu-minggu kemarin burung ini tidak konsisten untuk diberikan rawatannya sehingga ya dalam hati kurang puas mungkin ada salah langkah ya kita mengikuti dari channel Om DRK atau Om Eko kita praktekkan lagi dari awal ini sudah kita nol ekstra fooding selama tiga hari di hari kedua hari satu hari kedua saya tidak membuat video dan ini adalah hari ketika burung tidak memakan ekstra fooding apapun hanya diberikan fur saja mari kita coba goda-goda ya siapa tahu ada respon atau tidak kita goda saja seperti itu responnya belum ada respon masih alias pelang haplongo sepertinya burung ini ingin mandi tapi saya tidak berikan mandi karena untuk embun mandi jemur kita stop dulu kita lihat bagaimana dalam seminggu nanti ya ini adalah hari ketiga hanya diberikan pakan fur saja sudah cukup tetap setiap hari kita harus cek bagaimana kondisi pakan maupun minumnya jangan sampai burung kehausan terus burung kelaparan malah mengakibatkan burung mati sampai membuat kita nanti itu menyesal ya itu saja sobatku kawan-kawanku semoga burung ini ini hasilnya memuaskan ya Insya Allah ketika ada hasil eh bukan ada hasil seminggu kita nolkan kita coba kita gantang kita tidak berikan ekstra fooding walaupun hasil seperti ini kondisi seperti ini kita coba kita gantang ya bagaimana hasilnya nanti kita evaluasi untuk hasil dari rawatan nol ekstra fooding nggak apa-apa kita kondangan-kondangan juga nggak apa-apa yang penting kita tahu bagaimana kondisi burung kita sendiri itu saja sobatku mohon maaf apabila ada kata-kata atau kurang hal-hal yang kurang berkenan namanya merawat murah batu banyak perbedaan ya silahkan ambil yang pas untuk sobat sendiri itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salam kicau mania 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 salam kicau mania